Dan pemenangan pemilu Partai Persatuan Pembangunan yang juga menparekraf Sandiaga Undo membalas pantun yang disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sandi yang tengah melakukan kunjungan ke Semarang, Jawa Tengah membalas pantun Hasto yang disampaikan usai pertemuan dengan pimpinan parpol pengusung baca pres Ganjar Pranowo. Menurut Sandi, pantun yang disampaikannya memiliki makna agar masyarakat semakin sejahtera menjelang kontestasi pemilu. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Jangan lupa membeli syukur. Demokrasi Indonesia semakin berkembang. Insya Allah dengan bantuan Mas Hasto Indonesia semakin berkembang. Cumannya seperti apa? Apakah ada sinyal-sinyal lain Pak? Kan pantun yang harus dibalas pantun. Jadi ya itu indahnya berdemokrasi di Indonesia. Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan pantun kepada sejumlah tokoh yang disebut-sebut bakal menjadi kandidat cawapres Ganjar. Tak hanya untuk Sandiaga, Hasto juga menyampaikan pantun untuk Menko Polhuka Mahfud MD dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kepada Sandi, Hasto menyebutnya sosok rendah hati. Kalau tentang pantun, ya memang sudah dibuat pantun. Buat Pak RK sudah, buat Pak Mahfud sudah. Itu kan cerminan suasana kebatinan ketika atras dilaksanakan. Ada juga pantun buat Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno sosok rendah hati. Di tangannya Indonesia maju berlari. Seluruh bakal apres Ganjar Pranawa memang menarik sekali menangkan pemilu dengan cara berpikari. Akhirnya kita tidak ada utang. Jadi ini kan ada. Jadi ada kan tadi Mas Ketum sudah menyebut. Ada Pak Sandi, ada Pak RK, ada Pak Mahfud MD, ada Tuan Guru Bacang, ada juga Pak Andika. Ini terus dilakukan pentermatan nama-nama dan tunggu momentum yang tepat.